Bila ku angkat tangan ku menyerah Dia kan turun tangan membela Sebab dia baik, sungguh baik Mujizatnya kan dinyatakan Ku angkat tangan ku menyerahkan Semua beban hidupku padanya Ku angkat tangan menyerahkan Ku angkat tangan ku 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 menyerahkan Demikian yang menjadi firman Tuhan kepada kita Bapak ibu saudara saudari yang terkasih Judul perikob kita adalah Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal Ya pesan terakhir seseorang Yang hendak meninggal dunia Acap kali merupakan Sebuah amanat yang sangat penting Dan syarat makna Karena itu biasanya pihak yang mendengarkannya Berusaha memperhatikan dengan baik-baik Dan memenuhi pesan itu Sapaan teduh kita merupakan bagian dari Pesan terakhir Daud kepada anaknya Salomo Dimana menjelang akhir hidupnya Daud menggunakan kesempatan Untuk meninggalkan pesan penting Kepada anaknya Salomo Daud mengajarkan kepada Salomo Untuk mengikuti firman Tuhan Dan ini merupakan rahasia Kesuksesan Daud sebagai raja Dia bukanlah raja yang paling cerdas Atau yang paling hebat Dalam strategi perang pada saat itu Bahkan dia juga bukan adalah Seorang raja yang paling berani Dan ini bisa kita lihat Bagaimana dengan berkali-kali Daud mengutarakan ketakutannya Yang bisa kita lihat dalam masmur-masmurnya Tetapi karena dia menaati firman Tuhan Dia menjadi raja yang terus dipimpin Dan diberkati Tuhan Di ayat 4 yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini Daud melanjutkan Oleh karena itu ketika Salomo hidup Dengan setia dihadapan Tuhan Dia mau melakukan firman Tuhan Dan dengan segenap hati Dengan segenap jiwanya Maka janji Tuhan akan digenapi baginya Bagi keturunan Daud dan Salomo Setia berarti mengikuti Tuhan Setia berarti konsisten di dalam menaati firman Tuhan Konsisten di dalam mengasihi Tuhan Mengagumi Tuhan Dalam menyembah dan beribadah kepada Tuhan Ya setelah mengucapkan nasihat-nasihat ini Daud pun meninggal dunia Dia dikuburkan di salah satu kota benteng Jerusalem Dan berakhirlah pelayanannya sebagai gembala umat Tuhan Dia meninggalkan kerajaan yang sangat kokoh bagi Salomo Dia mencatatkan dirinya juga sebagai raja yang paling berkenan Di hadapan Tuhan di sepanjang sejarah bangsa Israel Pesan penting terakhir Daud ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih Juga disampaikan kepada kita semua umat percaya Kepada kita semua saat ini anak-anak Tuhan Daud menasihati Salomo Agar tetap setia dengan segenap hati Dengan segenap jiwa Dia tidak boleh berbelok ke kiri atau ke kanan Tuhan yang pertama dan utama Demikianlah juga kita anak-anak Tuhan Juga harus tetap setia di dalam Tuhan Walaupun masalah, tekanan, penderitaan, kesusahan, bahkan godaan Datang silih berganti dalam kehidupan kita Ya, Daud juga mengalami hal demikian Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Tetaplah kuat berdiri dan teguh di dalam iman Hidup setia di dalam Tuhan Tidak berkompromi dengan tekanan atau pencobaan Apalagi dosa Pengorbanan Kristus di atas kayu salib Demi dosa kita Menjadi jaminan bagi kita Untuk tetap hidup setia Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih Berdoalah Berjuanglah Berjuang untuk menaati firman Tuhan Berjuang untuk senantiasa Berpaut kepada firman Tuhan Yakin semua kesetiaan kita tidak akan sia-sia Sebab Tuhan memperhitungkan itu semua Tuhan mencatat itu semua Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita Untuk melakukannya Mari kita bersatu di dalam doa Kami sungguh bersyukur Mengangkatkan siafaat kami Kami mau berdoa bersama untuk persiapan Sidang Majelis Klasis Jakarta Kalimantan Yang ke-15 Yang akan dilakukan di Pontianak pada bulan September ini Mari Tuhan berkati agar kiranya Pontianak sebagai Panitia Sebagai Tuan rumah boleh diperlengkapi Boleh ditolong untuk mempersiapkan segala sesuatunya Dan setiap kami runggun-runggun sebagai peserta Mari Tuhan juga berkati kami Agar nanti bersama-sama kami boleh melakukan Sidang Majelis Klasis kami ini Seturut dengan kehendak Tuhan Berkati juga BPMK kami Yang mempersiapkan laporan dan unit-unit dan sebagainya Agar kiranya tetap boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan Untuk menjelaskan apa yang sudah kami lakukan Dan yang terus akan kami lakukan Untuk memajukan gereja Tuhan Demikian juga Tuhan kami mau bersama berdoa Buat persiapan pemilihan Pertua Diaken tahun 2024 Terima kasih Tuhan waktunya telah tiba Dan berkati juga kami semua runggun-runggun boleh bersiap Panitia-panitia yang sudah dipercayakan Dan juga anak-anak Tuhan yang terpanggil Untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan Pertua Diaken Agar bersama-sama Tuhan kami boleh menyukseskan Pemilihan Pertua Diaken tahun 2024 ini Dengan tetap berdasarkan roh takut akan Tuhan Dan kami yakin dan percaya Tuhan tetap menolong dan memberkati kami Ini doa kami Bapak ini pengharapan kami Kami mempanjatkan itu semua hanya ke dalam tanganmu Yesus Tuhan kami Yang sudah mengajari kita dalam doa Bapak kami Bersama-sama kita mengucapkannya Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang ampunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa